Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Niken Nurmidiya Kusuma salah satu dosen pengajar di Fakultas Farmasi UGM Saya berada di Departemen Farmasetika, Laboratorium, Manajemen Farmasi dan Farmasi Masyarakat Saya mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Farmasetika, Farmakoepidemiologi kemudian Edukasi dan Informasi Obat dan Ilmu Sosial dan Perilaku Farmasi Mata kuliah yang saya pilih dalam video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah Farmakoepidemiologi Saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Farmakoepidemiologi Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 2 SKS yang dibebankan kepada mahasiswa semester 5 tanpa mata kuliah prasyarat sebelumnya Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar Farmakoepidemiologi kemudian prinsip-prinsip biostatistik dalam studi-studi epidemiologi dan rancangan penelitian di bidang Farmakoepidemiologi parameter outcome yang digunakan dalam studi-studi Farmakoepidemiologi serta sumber-sumber data yang digunakan dalam studi Farmakoepidemiologi harapannya nanti mahasiswa dapat menerapkan hasil-hasil studi Farmakoepidemiologi ini untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjelaskan masalah penggunaan obat dan solusinya di masyarakat atau pada level populasi Mata kuliah ini akan berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan yaitu mencari, mengevaluasi, dan menyediakan informasi tentang sediaan farmasi, bahan aditif, dan alat kesehatan dan penggunaannya yang rasional Mata kuliah Farmakoepidemiologi terdiri dari 3 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar Farmakoepidemiologi dan biostatistik dalam studi Farmakoepidemiologi CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu merencanakan dan memilih rancangan yang tepat untuk studi Farmakoepidemiologi dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis hasil studi Farmakoepidemiologi dan penerapannya dalam pelayanan kefarmasian Mata kuliah ini menggunakan media pembelajaran atau LMS ELOK ELOK adalah LMS yang digunakan di UGM dengan persentase daring sebanyak 25% dan luring tatap muka di kelas sebesar 75% Daring yang menggunakan ELOK atau asinkronus itu digunakan untuk kegiatan pemberian materi kuliah jadi seperti flip class materi sudah diberikan di ELOK yang dapat diakses oleh mahasiswa sebelum kuliah berjalan sehingga mahasiswa dapat mempelajari referensi dan materi yang diberikan oleh dosen dulu sebelum mulai kuliah kemudian juga ELOK dipergunakan untuk asesmen berupa UTS, UAS, dan penugasan atau proyek Materi yang diberikan dalam mata kuliah Farmakoepidemiologi ini yang pertama adalah konsep dasar Farmakoepidemiologi yang kedua adalah sumber data dari studi-studi Farmakoepidemiologi yang ketiga prinsip biostatistik dalam studi Farmakoepidemiologi materi yang keempat pengukuran variable dalam studi Farmakoepidemiologi materi yang kelima kausalitas dan hubungan antar variable dalam studi Farmakoepidemiologi yang keenam bias dalam studi Farmakoepidemiologi yang ketujuh adalah rancangan-rancangan penelitian case report, case series, dan cross-seksional juga berikutnya yang kedelapan adalah rancangan penelitian case control dan kohort materi kesembilan rancangan penelitian randomized control trial dan kuasi eksperimental materi yang kesepuluh, systematic review yang kesebelas, post-marketing surveillance kedua belas, pharmacophigilance untuk yang pertemuan ke-13 dan ke-14 adalah penerapan dan interpretasi studi Farmakoepidemiologi pada materi yang ke-13 dan ke-14 ini mahasiswa akan diberikan sebuah kasus proyek gitu untuk dianalisis kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas dalam bentuk kelompok besar komponen penilaiannya untuk proyek atau case yang diberikan tadi meliputi keseluruhan CPMK sebesar 35% presentasi dan diskusi penilaiannya adalah 15% untuk UTS 25% dan UAS 25% sehingga total 100% referensi yang kami gunakan adalah mengenai penggunaan obat rasional dari WHO kemudian referensi epidemiologi dari Rothman dan buku biostatistik dari Rosner mata kuliah Farmakoepidemiologi ini diampu oleh tiga dosen dalam tim teaching ada saya, Miken kemudian ada Prof. Dr. Trimurti Andayani dan Prof. Dr. Ika Puskitasari berikut adalah contoh video pembelajaran di kelas ketika saya mengajar materi kausalitas dan hubungan antarvariable pada studi farmakoepidemiologi selamat siang kita lanjutkan ya untuk farmakoepidemiologi yang materi asosiasi dan kausasi hubungan dan hubungan sebab-sebab kalian sudah bisa lihat ya di emak materinya sebelumnya nih sebelum kita masuk ke bagian asosiasi dan hubungan kausalitas ini nih ada beberapa key point yang mau saya sampaikan ya minggu lalu sudah sudah ini ya epidemiologi dan farmakoepidemiologi ada yang bisa menjelaskan apa perbedaannya saya ingat farmakoepidemiologi dan epidemiologi jadi saya epidemiologi itu ilmu yang belajar di pola kesehatan dan penyakit dan juga faktor yang terkait di tingkat populasi kalau farmakoepidemiologi itu ilmu atau studi tentang penggunaan atau efek obat dengan menerapkan metodologi dari epidemiologi itu sendiri jadi kalau farmakoepidemiologi sama epidemiologi apa perbedaannya kalau farmakoepidemiologi itu kan ada obatnya ada obatnya yang di aplikasikan ya jadi lebih luas ya yang mana yang lebih luas epidemiologi atau farmakoepidemiologi epidemiologi epidemiologi iya karena ini ya kalau epidemiologi kan tadi studi tentang pola penyakit kita bisa lihat minggu lalu sudah ada tentang prevalensi insidensi pola sebaran penyakit ya dari measurement dari pemukuran-pemukuran biostatistiknya juga determinannya faktor-faktor penyebab penyakit tersebut kalau epidemiologi kan bisa luas bisa misalnya gaya hidup apa ya misalnya merokok atau ya mungkin konsumsi alkohol gaya hidup apa mungkin dari lingkungan pengaruh polusi udara gitu ya kepada terjadinya lung cancer atau kanker paru-paru tapi kalau yang farmakoepidemiologi berarti lebih spesifik determinannya itu adalah obat jadi kita memang melihat apa efek dari suatu obat terhadap mungkin kejadian efek sampingnya atau efektivitasnya dalam mengobati penyakit gitu ya di populasi di masyarakat itu jadi yang lebih luas memang epidemiologi dan farmakoepidemiologi dan farmakoepidemiologi itu jadi studi obat dan menggunakan metode-metode epidemiologi studi-studi epidemiologi kemarin juga sudah kita bahas mulai dari RCP randomized control trial kemudian cohort twist control dan banyak lagi sebenarnya atau mau profesional yang hanya satu kali pengambilan data nah kemudian saya ingatkan kembali tentang fungsi deskriptif dan causal inference pada studi-studi epidemiologi dan farmakoepidemiologi kalau studi-studi farmakoepidemiologi kalau studi-studi farmakoepidemiologi dan epik ini kan bisa untuk menggambarkan ya kemarin dengan misalnya statistik deskriptif kita menggambarkan pola penyakit yang ada di masyarakat sebaran penyakit yang ada di masyarakat kemudian kita juga inginkan ya tahu apa sih faktor-faktor penyebabnya apakah obat tertentu itu memang bisa menghasilkan menyembuhkan penyakit tertentu atau bisa efektif dalam mengurangi nyeri misalkan ya atau kita ingin melihat apakah ada kejadian ADR adverse drug reaction akibat penggunaan obat tertentu atau misalkan efek dari penggunaan NSID terhadap kejadian gastrointestinal bleeding terdarahin pada lambung gitu ya nah dari yang ingin kita ketahui ini kan sebenarnya kita ingin mendapatkan suatu kontribusi terhadap pengetahuan ya kita ingin tahu ada kebenaran apa disitu ada obat kita farmasis nih kita hipotekar kita kan ingin tahu sebenarnya memang obat ini bisa untuk menyembuhkan penyakit dengan efektif atau tidak aman atau tidak kan kebenaran ya yang kita ingin tahu jadi sebenarnya studi-studi farmakoepidemiologi juga epidemiologi itu berkontribusi untuk mendapatkan pengetahuan kebenaran gitu ya melalui studi-studinya ada hubungan tapi PPK yakin bahwa urutan pelahiran itulah yang menyebabkan terjadinya Down Syndrome mungkin ada faktor lainnya melalui apakah ini yang merupakan atau dulu apa yang saya sepertinya dia menggunakan itu tidak mengetahui tapi belum berorder yang menyebabkan belum tentu berordernya atau urutan pelahirannya yang menyebabkan tapi ada faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan terjadinya Down Syndrome ternyata birth order ini diketahui merupakan confounding nah confounding ini dari kemarin sudah ditanyain tapi minggu depan ya kita bahas yang confounding biar kepada studi-studi epidemiologi birth order itu memang berhubungan dengan terjadinya Down Syndrome tapi faktor lain misalnya tadi mungkin ada riwayat keluarganya yang juga Down Syndrome kemudian apakah ibunya merokok atau tidak tadi ya juga kita lihat maternafik atau usia ibu usia ibu kalau dia melahirkannya urutan pertama atau dua kan biasanya masih relatif lebih muda ya dibanding dengan yang usianya dibanding dengan yang urutan pelahiran ke 5 nah mesti usianya juga sudah lebih tua sehingga kemungkinan ada mekanisme apa biologisnya ya yang kondisi di ibunya yang sudah tidak optimal yang itu berhubungan dengan nanti kemungkinan pelahirannya Down Syndrome sehingga karena birth order ini confounding ya iya sih dia associated dia berhubungan dengan kejadian Down Syndrome tapi bukankan kalau ternyata Down Syndrome dibutuhkan beberapa penyebab mungkin tadi birth order ya mungkin tadi juga maternal age mungkin juga tadi lingkungannya gaya hidup si ibu mungkin juga riwayat dari genetik adakah sebelumnya yang pernah Down Syndrome juga mungkin lainnya apa kejadian ketika kehamilan mungkin intake vitaminnya nutrisi pada janinnya bagaimana jadi ada banyak faktor beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah outcome Down Syndrome Down Syndrome outcome-nya apa kematian atau yang minggu lalu selalu kita bahas outcome-nya kanker paru misalnya kanker paru di penyakit lain mungkin saja faktornya berbeda kalau ini Down Syndrome yang ini mungkin kanker paru tadi apa merokok terus bisa jadi apa lagi polusi iya apa lagi olahraga kebiasaan olahraganya ya oke ada atau tidak ya terus apa faktor lainnya riwayat keluarga oke apa pola apa pola makan oke mungkin pola makannya juga mempengaruhi metabolismenya ya sehingga membuat jadi terjadi kanker paru atau tidak tapi perlu sufficient komponen gitu ya setiap single komponen ini semua berkontribusi untuk terjadinya kanker paru untuk terjadinya outcome cuman ya tadi kalau ada confounding confounding itu dia hanya pengacau saja belum tentu dia sebenarnya dia berhubungan tapi belum tentu dia kausal dia yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya outcome jadi kita harus hati-hati menilai kausalitas ketika hasilnya ada hubungan antara A dan B jangan langsung yakin bahwa A ini memang salah satu determinannya apa penyebab dari terjadinya B gitu selain karena mungkin perlu faktor lain bisa juga si A ini sini merokok yang sini tidak merokok beberapa tahun kemudian di sini dilihat insiden kanker parunya berapa dan di sini insiden kanker parunya berapa gitu ya masih ingat ya nah katakan inilah hasilnya ORnya 4,3 berarti kan dengan merokok kemungkinan terjadinya kanker paru bisa 4,3 kali lipat lebih lebih banyak ya lebih mungkin terjadi kanker paru dibandingkan dari kelompok yang tidak merokok ini berarti strengthnya kekuatannya besar ini statistiknya ternyata setelah dihitung ORnya sekian terus ada istilah adjusted OR sudah baca di artikel-artikel kalian tugasnya kan ada ya mesti ada adjustednya adjusted itu ketika ORnya ini sudah dimentertimbangkan beberapa variable jadi kalau kita anggap dia ada sebuah sebuah persamaan regresi misalnya ini kanker paru kanker paru ternyata perlu faktor A X1 nya A ya A A plus B C ini dan seterusnya untuk terjadinya kanker paru semua variable sudah diperhatikan apa? apa deh? TBC oke apa lagi? stroke ada lagi? kanker mulut hipotensi hipotensi ya? oh impotensi ya ada banyak penyakit yang dikorelasikan dengan merokok jadi tidak spesifik sehingga kalau kita mau menyatakan bahwa kanker paru merokok yang menyebabkan kanker paru juga tidak terlalu yakin karena tidak spesifik gitu tapi kalau misalnya apa ya yang spesifik apa ya nyamuk nyamuk aides gigitan nyamuk aides itu menyebabkan demam berdarah dengi ada enggak penyebab demam berdarah lain itu faktornya ya ada enggak penyebabnya yang lain kalau spesifik kan tidak ada yang lain lagi berarti kita memang yakin ada hubungan kausalitas tadi antara gigitan nyamuk dengan demam berdarah dengi kriteria selanjutnya temporal sequence temporal sequence ini urutan waktu nah kalau saya yakin bahwa orang-orang tersebut di masyarakat ini merokok dulu baru kanker parunya muncul kemudian berarti secara logika kita yakin ya bahwa memang merokoklah yang menyebabkan kanker paru oke apa problematikanya ternyata sulit diaplikasikan contohnya kemarin minggu lalu saya mencontohkan mau case control case control karena sulit mendapatkan karena sulit menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kanker paru terus disini saya rekrut misalkan orang-orang yang sudah kanker paru dulu baru saya wawancara ya riwayat merokoknya bagaimana terus yang kelompok sini minggu lalu yang tidak kanker paru yang sehat terus saya wawancara juga bagaimana riwayat merokoknya ada riwayat merokok atau tidak betul ya nah apakah saya yakin ada temporal sequence disitu misalnya saya tanya adik siapa adik putri adik putri merokoknya mulai kapan berapa 5 tahun yang lalu oke 5 tahun yang lalu apakah kita yakin 5 tahun yang lalu tanda-tanda kanker paru belum muncul karena kita tahu tanda-tanda kanker itu bisa jadi 10 tahun sebelumnya sudah ada tapi belum ter deteksi ini iya kan belum lagi kalau pas hubungannya dengan kemampuan otak kita mengingat di putri dikanya aduh lupa kapan ya mungkin mungkin 5 tahun yang lalu padahal sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu jadi faktor lupanya juga ada faktor bias ini interview biasnya gitu jadi kadang temporal sequence ini poinnya adalah temporal sequence ini kadang juga sulit didapatkan sulit diyakinkan apalagi untuk penelitian-penelitian yang case control karena wawancara ya menanyakan riwayat exposure sebelumnya gitu ini kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya yang kelima kriteria berikutnya adalah biological gradient jadi kalau exposure-nya makin besar terus outcome-nya juga makin besar maka kita yakin memang ada hubungan sebab-akibat di situ misalkan kalau merokok yang merokok 1 batang sehari itu kanker parunya tidak terlalu parah yang merokok 5 batang sehari lebih parah outcome-nya yang merokok 10 batang sehari juga lebih parah lagi outcome-nya kanker parunya di kelas lain kemarin ada yang memberikan contoh unik ngarang soalnya hubungan antara bermain HP dengan kejadian bukan hubungan antara hujan-hujanan dengan kejadian demam nih contohnya ya terus katakan hasilnya hubungan hubungan asosiasinya tidak terlalu besar strength-nya katakan OR 1,3 hubungan antara hujan-hujanan dengan jadi main mandi hujan dengan kejadian demam outcome-nya demam ketika orang tersebut ketika teman kalian ini menceritakan kasus itu dan ada bisa menceritakan biological possibility-nya mulai dari misalnya ketika kehujanan ada sistem imun yang turun kemudian entah itu mem apalah hubungannya dengan fungsi termodinamik regulasi termodinamik di otak gitu ya terus akhirnya terjadilah demam oke mungkin itulah yang bisa menjelaskan kausalitasnya tapi kalau dilihat dari strength-nya ternyata enggak terlalu banyak tuh asosiasinya konsistensi ternyata tidak ada tuh penelitian sejenis ya gimana mau konsisten orang penelitiannya aja tidak ada spesifisitas tidak spesifik ya mungkin demam bisa saja karena apa demam ada ada virus ada infeksi ada artinya tidak spesifik karena hujan-hujanan saja gitu ya ya jadi alasan yang lain mungkin tidak bisa dipenuhi tapi ketika bisa dijelaskan kemungkinan mekanismenya biologisnya molekulernya gitu mungkin saja memang masuk akal ya dan dengan kausalitas oke kemudian coherence sesuai dengan pengetahuan saat ini ya kalau kanker paru memang pengetahuan saat ini sepakat sepakat semua ya bahwa itu ada disebabkan merokok itu memang menyebabkan kanker paru-paru juga beberapa kanker yang lain jadi coherence sesuai ketika tadi hasil saya kanker paru-paru ternyata eh ketika hasil studi saya minggu lalu menunjukkan bahwa merokok itu malah melindungi dari kanker paru-paru berarti tidak coherence dengan pengetahuan saat ini hasil saya entah desain penelitian saya yang salah atau apa ada bias apa disitu yang harus diperhatikan lagi oleh saya sebagai peneliti secara umum ya untuk mengatakan untuk akhirnya mengatakan penyebab dari penyakit langka itu adalah genetik tentu sudah ada penelitian yang membuktikan dulu ya sebelumnya entah itu tadi karena berdasar kromosom ya yang menunjukkan kromosom itu terus nanti apa penampakannya adalah penyakit tersebut atau bukan gitu tapi ini bukan tingkat populasi ya eh mungkin mungkin di tingkat populasi bisa jadi orang-orang yang memiliki kromosom tersebut memang menunjukkan penyakit yang sama gitu ya walaupun sangat jarang tadi jadi perlu waktu dan jumlah yang sangat besar luas gitu ya tapi ilmu pengetahuan itu tetap akan berkembang jadi bisa jadi saat itu dikatakan bahwa penyakitnya disebabkan oleh genetik ketika nanti ada penelitian lain ditemukan lagi bahwa penyebabnya ternyata bukan hanya satu genetik tapi juga dipengaruhi ada faktor lain untuk bisa terjadinya penampakan penyakit tersebut ya itulah yang nanti akhirnya diterima pengetahuan terus berkembang tadi terus yang pengen kita cari itu ya berdasar hasil-hasil penelitian kita memang tertarik untuk mengetahui itu dari studi-studi yang dilakukan ya kalau tidak berarti cukup untuk hari ini mudah-mudahan ada yang dipahami ya selain disini boleh kalian tanya di dialog tidak ada untuk forum diskusinya tapi japri boleh kita masih ada satu pertemuan lagi tentang bias confounding minggu depan sebelum UTS UTS berarti materinya yang putri sama saya oke kalau tidak ada pertanyaan terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat saya tutup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore demikian video dokumentasi mengajar dalam rangka PDD UKTPT dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati